Intro Welcome to our channel Baru-baru ini nama Sheikh Ali Jabber menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia Ulama yang sering mengisi layar kaca sebagai penceramah dan juri hafids ini mengalami insiden penyerangan pada minggu 13 September 2020 lalu saat ia tengah mengisi sebuah kajian di salah satu masjid di Bandar Lampung Namun, kita tidak akan membahas mengenai kasus penyerangan itu Tapi Data Fakta akan mencoba membahas lebih jauh mengenai siapa dan bagaimana sepak terjang Sheikh Ali Jabber di Indonesia Jadi, carilah tempat mendengar yang nyaman dan simaklah Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Sejak kecil hafal Al-Quran Ali Saleh Muhammad Ali Jabber atau yang lebih dikenal dengan Sheikh Ali Jabber lahir di Madinah Arab Saudi pada 3 Februari 1976 Sejak kecil ia telah tekun membaca dan menghafal Al-Quran Ayahnya mendidik dengan keras dalam mengajarkan agama Islam Bahkan ayahnya tidak segan-segan memukulnya jika tidak melaksanakan ibadah Nah, jadi tidak mengherankan jika di usianya yang masih belia yakni saat baru berusia 11 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran Sheikh Ali Jabber mulai masuk sekolah dasar Ibtidaya pada 1989 Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah menengah Sanawiyah dan Aliyah dari tahun 1995 sampai 1997 Nah, di Madinah, keluarga Sheikh Ali Jabber memiliki masjid besar yang digunakan orang tuanya untuk menyebarkan syiar Islam Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara Ia dituntut oleh keluarga besarnya untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyiarkan agama Islam Setelah tamat di sekolah menengah, ia kemudian banyak mendalami kajian Al-Quran di Masjid Nabawi Bahkan guru-guru yang mengajarinya kajian agama Islam merupakan sosok tersohor di wilayah itu Seperti Ketua Majelis Tafis Masjid Nabawi, Sheikh Muhammad Ramadan Ketua Pengurus Makam Rasulullah, Sheikh Said Adam Dan ulema pakar Al-Quran di Madinah, Sheikh Abdul Rahman Khalil Selepas mendalami kajian Al-Quran, ia mulai aktif mengajar sebagai guru Tafis Al-Quran Selain itu, ia juga sering menjadi imam salat di salah satu masjid besar di kota Madinah Menikahi Gadis Lombok Bagaimana sih awal mulanya Sheikh Ali Jaber bisa sampai ke Indonesia? Ternyata nih, ulama asal Madinah ini mulai datang ke Indonesia pada tahun 2008 Hanya untuk kunjungan silaturahim karena memiliki hubungan darah Yakni kakeknya yang seorang asli Jawa Tengah Di tahun 2008 itu pula, saat ia berusia 32 tahun Ia pertama kali bertemu dengan Umi Nadia, perempuan asal Lombok yang membuatnya jatuh hati Tidak butuh waktu lama Ulama asal Arab Saudi ini memberanikan diri untuk menjadikan Umi Nadia sebagai seorang istri Dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai seorang putra bernama Fahad Ali Jaber Yang lahir pada tahun 2017 Selama menetap di Lombok, awalnya ia menjadi imam besar dan khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin Ia juga ditugaskan menjadi guru tahfiz di Islamic Center di Masjid yang sama Setelah banyak berdakwa di Lombok, ia mulai mengunjungi ibu kota Jakarta Ia pertama kali diminta menjadi imam salat tarwi di Masjid Sunda Kelapa Setelah mendengar suaranya yang merdu saat menontonkan ayat suci Al-Quran Ia kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi imam salat tetap dan pembimbing tadarus Al-Quran untuk anak-anak remaja di Masjid itu Sejak menetap di Indonesia, ia mulai memperdalam komunikasinya dengan tekun mempelajari bahasa Indonesia Ia bahkan mengaku sangat jatuh cinta dengan tanah air Dan ingin terus menyebarkan dakwa-dakwanya hingga akhir hayat Kemudian di akhir tahun 2012, ia resmi mendapatkan kewargan negara Indonesia yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Presiden SBY menilai beliau turut berjasa dalam menyiarkan agama Islam selama berada di tanah air Mengisi Layar Kaca Indonesia Penonton ceramah di Layar Kaca Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Sheikh Ali Jaber Seperti yang kita tahu, sejak resmi berpindah ke warganegaraan di tahun 2012 Sheikh Ali Jaber mulai rutin diundang mengisi acara di berbagai layar televisi Indonesia Ia menjadi juri Hafiz Indonesia di stasiun televisi RCTI Ia juga terbilang sering mengisi dakwah di acara Damai Indonesia Kudi TV One Selain menjadi Hafiz, RCTI juga mempercayakannya untuk mengisi kultum selama Ramadan Kehadiran beliau di Layar Kaca mendapat banyak sambutan baik oleh masyarakat Indonesia Penyampaian dakwahnya dianggap menyejukkan Serta mampu menjelaskan dengan rinci maksud dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Bukan hanya itu, ia bahkan pernah menjadi aktor di film Surga Menanti yang tayang di tahun 2016 Bersama artis populer tanah air seperti Agus Kuncoro dan istri almarhum Ustadz Jeffrey Umi Pipi Di setelah kesibukannya, agar ia lebih leluasa menyiarkan agama Islam dan melahirkan penghafal Al-Quran Ia mendirikan yasan Sheikh Ali Jaber yang berlokasi di Jatinegara Jakarta Selain itu, beliau pun masih sering menyempatkan berkeliling berdakwah di masjid-masjid kecil di wilayah perkotaan Dan di berbagai pelosok daerah di tanah air Fakta yang satu ini barangkali belum banyak yang mengetahuinya Kalau ternyata Sheikh Ali Jaber merupakan salah satu lulusan perguruan bela diri di Tapak Suci Putra Muhammadiyah Yap, seperti dilansir oleh Tempo.co, kabar mengenai ini pertama kali disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Lewat unggahannya di media sosial beberapa hari yang lalu Di unggahan tersebut, Sheikh Ali Jaber terlihat mengenakan baju seragam pencak silat berwarna merah Dan sedang duduk berfoto bersama tiga kawan lainnya Ternyata foto tersebut diambil pada 12 Oktober 2016 lalu Saat ia baru dilantik menjadi pendekar Tapak Suci Bersama Dai Kondang Ustadz Yusuf Mansur dan juga Ustadz Abi Maki Yang saat ini merupakan Dewan Pengawas Eesan Geraha Cendikia Sheikh Ali Jaber dan tiga kawannya itu Dilantik menjadi pendekar Tapak Suci Putra Muhammadiyah Yang beralamat di Jalan Kompol Zainal Abidin No. 78 di Provinsi Jami Pernah Dikecam Meski kini Sheikh Ali Jaber telah dikenal luas masyarakat Indonesia Ulama satu ini bukan berarti tidak pernah memiliki kontroversi sepanjang kegiatan dakwanya di Indonesia Ternyata ulama ini pernah dikecam oleh banyak kaum muslimin tanah air Karena dianggap menyebarkan paham yang merendahkan umat Islam Peristiwa itu bermula saat ia berceramah di TV One dengan judul Ceramah Antara Puasa dan Tauhid Yang disiarkan pada 19 Juni 2015 Nah isi dakwanya itulah yang dianggap menuduh muslim Indonesia berdoa dengan cara syirik Karena terus mendapat kecaman di sosial media Ia akhirnya mendatangi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Untuk meluruskan permasalahan tersebut agar tidak semakin meruncing Setelah berkunjung ke MUI Ia juga menulis surat terbuka kepada seluruh kaum muslim Indonesia Dalam surat itu ia meminta maaf dan menjelaskan Kalau ia tidaklah bermaksud menyusupkan paham atau aliran apapun dalam dakwanya Ia bahkan menegaskan kalau dakwanya selalu bertujuan untuk menyiarkan ajaran Islam Untunglah setelah permohonan maaf dan surat terbukanya itu Kasusnya tidak lagi pernah dipersoalkan oleh kaum muslim di tanah air Itulah tadi sepak terjang beliau selama berada di Indonesia Jika menurutmu masih ada yang kurang Sampaikan di kolom komentar kami ya Nah jangan lupa juga untuk mendoakan keselamatan ulama-ulama kita ya Terima kasih